selamat menikmati oke guys, di video kali ini aku kembali lagi menyapa kalian semua yang akan memberikan informasi-informasi dari dunia Hebronjina jadi buat kalian yang ada penasaran sih, terus sampai habis nah, buat kalian yang belum bergabung, selamat datang di channel aku semoga kalian petah di channel ini dan jangan lupa buat subscribe bagi yang belum dan juga nyalakan loncengnya biar tinggalan informasi dari aku nah, benar-benar apaan ya guys ya, langsung aja aku akan mulai videonya check it out info pertama adalah informasi dari pasangan couple ya, Jin Lok di drama Lee Cup The Foundry siapa lagi kalau bukan Janice Wu sama Chang Yu Jin yang hari ini tepat pada hari Valentine mengumumkan perpisahan mereka guys wow, nyesek banget ya guys ya mengumumkan perceraian di hari kasih sayang nah, mereka ini itu dating pada tahun 2019 dan menikah setelah memiliki anak perempuan di tahun 2020 namun ketahuan publik itu di tahun 2021 guys nah, akhirnya mereka mengatakan bahwa mereka udah menikah dan memiliki satu orang putri dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah di tahun 2022 sebetulnya guys, perceraian mereka tuh udah ada sejak akhir tahun 2021 jadi udah ada rumor kalau mereka tuh cerai guys tapi belum ada klarifikasi atau menkonfirmasi dari mereka berdua cuma kayak rumor-rumor gitu dan akhirnya mereka mengumumkan secara resmi perpisahan mereka di akun Weibo masing-masing jadi mungkin kalian ada yang salah satu siper dari pasangan yang satu ini gimana kah pasangan kalian mengetahui perceraian dari salah satu couple jinlock di drama China guys komen di kolom komentar dan di akun Weibo masing-masing mereka tuh mengepost kayak pesan perpisahan mereka gitu untuk punya Jenny Su sendiri dia tuh mengepost fotonya dia dengan putri kesayangannya dengan caption Happy Valentine Day for Single Woman sedangkan yang Chang Yu Zhen itu mengepost sedikit panjang kata-katanya seperti ini saya bersyukur atas perjumpaan yang indah perjalanan ke depan masih sangat panjang kita masih orang tua dari anak kita dan teman dekat satu sama lainnya dan gak hanya artisnya saja dua studio mereka juga mengungkapkan pernyataan mereka di akun Weibo masing-masing mereka mengatakan bahwa perpisahan dua artis ini tuh dalam keadaan damai gak ada masalah sama sekali jadi mereka harap untuk kedepannya gak ada lagi yang mempermasalahkan perpisahan antara kedua artis ini guys nah terkait dengan respon Jinet terhadap perceraian mereka berdua ini tuh ada yang mendukung bahkan ada yang bilang kalau Jenny Su tuh gak worth gitu loh mendapatkan Chang Yu Zhen tapi juga ada yang menyedihkan hal ini karena banyak sekali siper-siper dari drama mereka berdua yang menganggap bahwa mereka ini udah cocok banget gitu guys so guys kita doakan aja yang terbaik bagi mereka berdua dan tetap dukung karya-karya mereka di dunia hiburan Jina dan buat kalian mungkin ada pendapat kalian bisa komen di kolom komentar dan next masuk ke informasi yang kedua buat kalian malah penggemar drama Jina Shining for One Thing yang kemarin hype banget di Jina karena emang sebagus itu sih jadi buat kalian ya guys ya yang suka sama drama bergenre time traveler khususnya itu kalian wajib banget buat nonton ini karena hampir suka kayak Shining for One Day cuma itu lebih ringan gitu loh kayak Jina dan juga memiliki lagu-lagu yang bagus terus sinematografinya tuh juga kece banget pokoknya tahan banget buat nonton drama ini nah drama ini guys Sangin Bagusnya tuh bakal dibuat sequel film dengan produser penulis dan juga sutradara yang sama namun untuk pemerannya tuh belum ditentukan atau belum diumumkan guys jadi semoga sama ya kayak di dramanya karena udah cocok banget kemistri mereka berdua gitu di dalam drama drama ini baca kita tentang seorang cewek yang bisa kembali ke masa lalunya menggunakan handphone jadulnya bernama Lynn Facing yang mengira kalau dia tuh bisa kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan sang mantan pacar yang meninggalkannya, mencampakannya sebelum mereka tuh mau menikah guys sebenarnya tega banget mantan pacarnya itu nah ternyata itu salah, gak karena itu guys dan disitu dia bertemu dengan mantan teman SMA-nya dia yang sama sekali gak pernah dia sadari keberadaannya bernama Chang Wanson dan dia menemukan fakta bahwa Chang Wanson ini ternyata udah meninggal dan meninggalnya itu pada saat setelah ujian mau masuk perguruan tinggi dan dia pun berpikir, oh apakah aku tuh bisa time traveler tuh gara-gara aku harus menyelamatkan Chang Wanson ini kayak gitu nah dia pun akhirnya dekat sama Chang Wanson ini untuk menyelamatkannya dan setelah dekat itu dia baru menyadari keberadaan Chang Wanson selama ini tuh bener-bener dekat banget sama dirinya pokoknya kalau kalian nonton ini kan bakal baper banget sama perlakuannya Chang Wanson ini saat dia tuh melindungi dalam diam pokoknya selalu di belakangnya Lin Beijing dimanapun Lin Beijing berada bisa se-base boy banget gitu pokoknya predikat base boy itu Chang Wanson gitu guys jadi buat kalian yang suka drama kayak gini tuh wajib banget buat nonton drama ini pokoknya sebagus itu oke dan next guys ini tuh juga terkait dengan drama time travel yang bakal tayang kayak tahun ini karena udah memberikan cuplikan videonya yaitu dramanya Tao sama Song Chou Earth yang bercerita tentang boss gitu sama bawahannya berjudul Don Falling in Love with the Boss yang kemarin juga disidir para kine terkait dengan kasus rumor gencanya Tao itu guys nah drama ini tuh bercerita tentang traveler yang akan dilakukan oleh Song Chou Earth itu nanti dia itu adalah temen SMA-nya Tao atau di dalam dramanya itu bernama Lu Sun nah tapi karena mereka tuh memiliki masa lalu yang gak terlalu baik gitu jadi si Lu Sun ini atau si bosnya ini tuh memiliki dendam pribadi gitu loh sama si ceweknya yang bernama Tian Wei nah suatu saat itu Tian Wei mengalami kekelakaan guys dan langsung bisa kembali ke masalahnya saat dia tuh SMA dan bertemu dengan Lu Sun kembali dan disitulah dia mulai menjalin hubungan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya nah seperti itulah ya kira-kira garis besarnya pokoknya nantikan aja dari video cuplikanya sih bagus banget guys aku sih tertarik gitu jadi pasti aku bakal menontonnya apalagi itu time traveler guys so mungkin kalian suka juga bisa komen di kolom komentar ngomong-ngomong soal hari valentine aku mau ngucapin kepada kalian semua happy valentine selamat hari kesayang kepada kalian semua di rumah dapet coklat gak di rumah? aku sih gak dapet nah guys di area konten ini juga banyak sekali poster-poster drama Cina yang baru yang akan rayang dan juga mereka tuh merilis poster yang sangat menggiurkan banget buat ditonton kayak drama romance anak mudanya Chou Yiren sama Chang Miao Yi terus juga ada drama romance yang akan diperankan oleh Yang Xi sama Chang Yi itu juga merilis poster barunya serta drama My Girlfriend is an Alien season kedua juga merilis poster barunya guys so mungkin kalian ada drama-drama yang kalian nantikan di tahun 2022 komen di kolom komentar nah sampai disini video aku jadi jangan lupa kalian buat like, komen, dan subscribe thank you for watching hope you enjoy my video, hope you like my video kalau kalian punya saran, kritik, ataupun request kalian bisa komen di kolom komentar dan juga mungkin terus untuk jaga kesehatan kalian stay safe, stay healthy, dan stay at home kalau kalian gak punya hal-hal yang penting di luar sana sampai disini video aku see you on the next video dan yang terakhir bye-bye bye-bye selamat menikmati